Selamat malam, halo Malam hari ini kita akan mengadakan ibadah pengguna Untuk keluarga besar, aman rumah, ibu baria Yang kita memberikan dukungan, doa buat keluarga besar ini Dan kita akan mengangkat pujian Kita akan mengangkat pujian Allah penuli, Allah mengatui Nomor 20 Banyak perkara Yang tak dapat kumpangkan Bapak Allah penuli Allah mengatui Satu perkara Satu perkara Yang bersimpat dalam hati Tidak ada sesuatu yang terjadi Tidak ada sesuatu yang terjadi Segala persoalan Selamat malam, halo Tidak ada sesuatu yang terjadi Selamat malam, halo Selamat malam, halo Tidak ada sesuatu yang terjadi 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 Selamat malam, Bapak Ibu Assalamualaikum Puji nama Tuhan malam hari ini Kita sama-sama berkumpul di tempat ini Bukan karena tidak ada sesuatu yang terjadi Tidak ada sesuatu yang terjadi Tidak ada sesuatu yang terjadi Ya Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan terkhusus keluarga besar Tidak ada sesuatu yang terjadi Dari anak-anak mulai dari anak yang tertua Tidak ada sesuatu yang terjadi 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 Ada itu Bukan saya, bukan orang lain Yang Menata Tapi sudah Menempatkan tangannya Secara Reflek disitu otomatis Ketika matanya Mulai pelan-pelan meredup Meredup-meredup Yang tadinya mulutnya tertutup Langsung membuka Jadi detik-detik itu Saya perhatikan sungguh-sungguh Betapa orang tua ini Begitu tenangnya Ketika mau berangkat Ya Puji nama Tuhan Firman Tuhan malam hari ini Saya membacakan Wahyu pasal 14 ayat 13 Dan aku mendengar suara dari surga Berkata Tuniskan Berbahagia orang-orang mati Yang mati dalam Tuhan Firman Tuhan katakan Berbahagia orang-orang yang mati Yang matinya dalam Tuhan Saya percaya Orang tua kita Ketika Sebelum Yang namanya Sakratul Maut itu Ya Yang menjelang Detik-detik terakhir Masih bisa diajak Berbicara dan berdoa Tuhan Yesus Tolong saya Ya Berkali-kali Saya ajak Berkata-kata Berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Tolong saya Tuhan Yesus Pelan-pelan Yang tadinya ada suara Sampai cuma Gak ada suaranya Ya Tuhan Yesus Tolong saya Tuhan Yesus Selamatkan saya Tuhan Yesus Tolong saya Tuhan Yesus Selamatkan saya Dan tangannya itu Secara bergerak Otomatis Langsung Begini Itu yang Indah Ya Tadi Mbak Ruby Sempat Tapi sekarang Sudah Bagaimana Apa Sudah bisa Merelakan Mbak Ibu Walaupun sebenarnya Tidak relakan Siapapun Kalau ditinggal pergi Orang yang dikasih Tentu Tidak rela Ya Siapapun Masa ada Ketika orang yang Ketika kasih Pergi Mendinggalkan kita Kita cuek saja Ya Tentunya Tidak ada itu Kecuali Orang yang Terganggu Jiwanya Nah Ibu Bapak Sudahku Yang dikasih Tuhan Berbahagialah Orang-orang mati Yang mati Dalam Tuhan Saya percaya Detik-detik Keberangkatan Ibu kita ini Sudah menyerahkan Hidupnya Kepada Tuhan Tuhan Yesus Tolong saya Tuhan Yesus Selamatkan saya Dikatakan Berbahagia Jadi Kalau Orang tua kita Sudah berbahagia Walaupun Kita yang Masih hidup Mengalami Seketika Berduka cita Itu Sesuatu yang Manusiawi Ya Tapi Memang Tuhan Katakan Bahwa Kita tahu Orang tua kita Ibu kita Sudah Ada Pada tempat Yang tepat Ya Dikatakan Sejak sekarang ini Sungguh Kata roh Supaya mereka Boleh Beristirahat Dari jeli Lelah Mereka Kira-kira Kalau kita yang sehat Yang normal Ada Di tempat Tidur Tidur seharian Tidur Dua harian Tidur tiga harian Kira-kira Kita Kita merasa Capek Lelah Tidak Ya Tentu Kerja Capa Dibikir Tidur 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 Makanya Makanya Disini Permantuan Katakan Supaya Mereka Boleh Beristirahat Dari Jeli Lelah Mereka Beristirahat Dari Penderitaannya Beristirahat Dari Kesakitannya Beristirahat Dari Kesusahannya Jadi Dikatakan Bahwa Sungguh Telah Istirahat Dengan Tenang Dilanjutkan Demikian Karena Segala Perbuatan Mereka Menyertai Mereka Jadi Apa yang Sudah Pernah Dilakukan Oleh Orang tua Kita Ibu Kita Ya Utik Kita Ya Segala Suatu Yang Diperbuat Semasa Hidup Menyertai Kehidupannya Sampai Di hadapan Tuhan Jadi Tidak Ada Istilah Bahwa Mati Selesai Belum Belum Selesai Itu Hanya Pindah Tempat Pindah Tempat Dimana Hidup Yang Panah Ini Kepada Hidup Yang Bakal Jadi Pindah Tempat Pindah Lokasi Tapi Saya Percaya Karena Firman Tuhan Mengatakan Orang Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Itu Ada Dalam Ya Namun Sang Pencipta Kalik Langit Dan Bumi Dengan Membawa Serta Apa Saja Segala Perbuatan Mereka Menyertai Mereka Nah Ibu Bapak Sudah Aku Ini Renungan Kita Malam Hari Ini Buat Keluarga Besar Yang Ditinggalkan Siapapun Pasti Merasa Kehilangan Ya kan Apalagi Yang Menemani Hari Hari Terakhir Di Masa Tuanya Nah Pertanyaannya Sekarang Malam Hari Ini Kenapa Orang Kristen Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Itu Walaupun Dalam Kondisi Berduka Masih Menyanyi Ya Kenapa Orang Kristen Dalam Kondisi Duka Kok Masih Menyanyi Ya Pasti Ada Satu Alasan Kenapa Kita Menyanyi Memuji Tuhan Ya Kalau yang Tadi Kita Sudah Percaya Bahwa Orang Tua Yang Kita Kasih Sudah Clear Bahwa Hidupnya Sudah Pindah Dalam Kekuasaan Tuhan Tapi Yang Menjadi Persoalan Sekarang Adalah Kita Yang Masih Ada Di Dunia Ini Kenapa Ketika Kita Ditinggal Kita Sedang Berduka Kita Sedang Bersedih Kita Masih Menyanyi Memuji Tuhan Pasti Ada Satu Alasan Kenapa Orang Kristen Kalau Ada Kematian Malah Menyanyi Masih Bisa Menyanyi Nah Sudah Aku Saya Membacakan Firman Tuhan Dari Mas Pasal 103 Ayat 2 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 4 Ini Alasan Kenapa Orang Kristen Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Ketika Ada Kedukaan Masih Sempat Sempatnya Menyanyi Memuji Tuhan Mas Mub 103 Ayat Yang Kedua Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan Janganlah Lupakan Segala Kebaikannya Ini Perintah Perintah Dari Firman Tuhan Mas 103 Ayat Yang Kedua Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan Janganlah Lupakan Segala Kebaikannya Saya Merenungkan Dalam Kondisi Seperti Ini Masih Kita Menganggap Berkata Bahwa Tuhan Itu Baik Walaupun Dalam Hati Kecil Tidak Relah Ditinggalkan Tapi Kita Harus Mempercaya Firman Tuhan Bahwa Apa Yang Tuhan Sudah Putuskan Hari Ini Kita Memangkui Bahwa Tuhan Itu Baik Ya Kalau Kita Percaya Kalau Tuhan Itu Baik Maka Yang Terjadi Adalah Kita Masih Bisa Memuji Tuhan Masih Bisa Menyempat Tuhan Dalam Kondisi Berduka Ya Gimana Sih Kalau Orang Sedih Menyanyi Ya Bagaimana Sih Kalau Orang Sudah Kehilangan Itu Memuji Tuhan Masih Bisakah Tapi Yang Kita Katakan Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan Janganlah Lupakan Segala Kebaikan Kita Tahu Hari Ini Yang Terbaik Untuk Orang Tua Kita Ibu Kita Eyang Putih Kita Ya Itu Yang Terbaik Yang Tuhan Sudah Kutuskan Hari Ini Alasan Yang Pertama Mengapa Kita Masih Bisa Memuji Dan Menyembah Tuhan Kita Baca Ayat Yang Selanjutnya Dia Yang Mengampuni Segala Kesalahanmu Alasan Yang Pertama Adalah Kita Tahu Bahwa Tuhan Mengampuni Segala Kesalahan Dan Dosa Yang Kita Lakukan Sehingga Bahwa Tidak Seharusnya Jalan Sekarang Ya Nanti Begini Iya Ya Kalau Yang Ngasih Nasir Kayaknya Enak Banget Kalau Yang Ngasih Nasir Kayaknya Endeng Banget Ngomongnya Ibu Bapak Saudaraku Setiap Kita Pernah Punya Penalaman Bahwa Ditinggal Orang Yang Kita Kasih Saya Pun Juga Mengalami Hal Yang Sama Pernah Ditinggalkan Oleh Orang Yang Kita Kasih Istri Saya Pun Bahkan Juga Mengalami Hal Yang Sama Ditinggalkan Oleh Orang Yang Kita Kasih Demikian Juga Minggu Yang Lalu Keluarga Dari Bapak Selamat Keluarga Besan Juga Mengalami Yang Yang Sama Ditinggalkan Oleh Orang Yang Kita Kasih Dan Itu Fakta Dan Harus Kita Terima Makanya Kita Bersyukur Bisa Memuji Tuhan Karena Tuhan Sudah Mengampuni Ya Yayune Ibu Darsono Ibu Darya Bahwa Ibu Darsono Ini Sepanjang Ingatan Saya Sejak Awal Saya Ada Di Purwokerto 2012 Itu Sudah Ngomong Sama Saya Sudah Pamit Sama Saya Pak Saya Sudah Kalau Bisa Saya Dipanggil Pulang Cepat Jangan Sudah Sudah Beberapa Kali Mungkin Dengan Anak-anak Cucu Menantu Juga Pernah Terucap Seperti Itu Jadi Saya Sudah Capek Sudah Lelah Kalau Bisa Saya Pulang Saya Bilang Jangan Belum Waktunya Ya kan Kenapa Masih Diperlukan Untuk Anak Cucu Menantu Bagaimana Orang tua kita Punya Iman Yang Patut Diteladani Kenapa Dia percaya Kepada Tuhan Sampai Detik Terakhirnya Dia percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Berkata Secara Langsung Menjelang Kematianya Tuhan Yesus Tolong Saya Tuhan Yesus Selamatkan Saya Berangkat Dan Itu Yang Terjadi Vaktanya Tuhan Selamatkan Tuhan Ampuni Dia Makanya Disini Sesuatu Yang terjadi Alasan Kita Bisa Memuji Menyembah Tuhan Hari Ini Walaupun Kondisi Berduka Karena Satu Alasan Ya Yuni Ibu Kita Eh Unti Kita Dosanya Diampuni Oleh Tuhan Amin Yang Kedua Alasan Yang Kedua Adalah Dia Yang Menyembuhkan Segala Penyakitmu Ya Dokter sudah Angkat tangan Saya berpikir Bahwa dokter sudah Angkat tangan Dan tidak bisa Ya Itu Kalau Bapak Ibu nanti Bisa melihat Secara langsung Antara kulit Dan tulang Itu sudah Lengket Pada Waktu Masih Dan Jantung Berjetak Itu Pembuluh Darahnya Itu Masih Bekerja Dan Kelihatan Mengalir Darahnya Ya Merah Menonjol Dan Itu Masih Bisa Berbicara Tapi Ketika Menghembuskan Nafas Yang Terakhir Ya Pembuluh Darahnya Itu Langsung Tenggelam Ini Detik-detik Yang Saya Amati Hari Langsung Tenggelam Langsung Lemas Yang Badinya Masih Bisa Kencang Karena Masih Bekerja Ya Masih Bisa Kencang Tapi Ketika Pemburu Darahnya Sudah Mulai Tidak Kelihatan Itu Mulai Lemas Ya Yang terjadi Demikian Sudah Lepas Dari Penderitaan Sakit Penyakit Di Dunia Ini Ya Sudah Berusaha Panggil Ambulan Ambulannya Belum Datang Ya Jadi Ruby Tidak Perlu Merasa Bahwa Tidak Melakukan Apa Karena Di luar Jangkauan Kekuatan Sudah Berusaha Tapi Memang Itu Yang Terjadi Ibu Sudah Dipanggil Dulu Sudah Sembuh Total Hari Sudah Pulang Yang kedua Alasan kita Memuji Menyembah Tuhan Yang pertama Adalah Karena Tuhan Mengampuni Kita Yang kedua Karena Tuhan Menyembuhkan Penyakit Kita Dan yang Terakhir Yang ketiga Adalah Dia Yang Menebus Hidupmu Dari Lobang Kuburan Dia Yang Menebus Hidupmu Dari Lobang Kuburan Yang Memangkau Baik Engkau Dengan Kasih Setia Dan Rahmat Jadi Alasan Yang ketiga Kenapa Kita Masih Bisa Menyemi Memuji Tuhan Dalam Kondisi Berduka Karena Dia Yang Menebus Kehidupan Kita Dari Lobang Kuburan Kita Hanya Menunggu Sangka Kala Berbunyi Pada Waktu Tuhan Yesus Datang Kali Yang kedua Yang Disebut Dengan Hari Kiamat Itu Orang Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Akan Dipangkitkan Lebih Dahulu Sehingga Disini Dikatakan Bahwa Dia Yang Menebus Hidup Dari Lobang Kuburan Dan Memangkatai Engkau Dengan Kasih Setia Dan Rahmat Masih Mendapatkan Kasih Setia Dan Rahmat Percayalah Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Dia Sudah Bersama Dengan Sang Penciptaan Amin Jadi Suatu Ketika Kita Akan Berjumpa Dengan Orang Yang Kita Kasihi Bahwa Kita Akan Bertemu Kembali Kita Akan Reuni Kita Akan Berkumpul Kembali Bahwa Disitu Terjadilah Kehidupan Yang Abadi Bersama Kembali Dengan Sang Penciptaan Puji Nama Tuhan Demikianlah Perenungan Kita Malam Hari Ini Ini Kaka Yang Hari Tegal Puji Nama Tuhan Sudah Datang Kaka Yang Hari Tegal Ya Walaupun Hari Ini Masih Bisa Melihat Mungkin Tidak Bisa Dipertahankan Sampai Dua Hari Kedepan Ya Tapi Puji Tuhan Masih Bisa Ketemu Ya Puji Tuhan Terima Kasih Bapak Ibu Dan Sudaraku Yang Dikasih Tuhan Kiranya Renungan Tuhan Kita Malam Hari Ini Memberikan Kekuatan Buat Luar Kebesar Yang Ditinggalkan Dan Sudara Sudara Semua Juga Berterima Kasih Buat Lingkungan Buat Para Tetangga Yang Sudah Berjerilah Juga Ikut Membantu Mengerjakan Apa yang Dikerjakan Di sepanjang Hari ini Dan Hari Esok Mari kita Sama-sama Berdoa Kami Kami Mengucap Syukur Tuhan Malam Hari Ini Kami Percaya Di Dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Bahwa Apa Yang Kami Kerjakan Apa Yang Kami Dengar Apa Yang Kami Lihat Malam Hari Ini Tidak Akan Sia Sia Dan Kami Tahu Bahwa Iman Kami Kepada Tuhan Adalah Satu Pengharapan Bahwa Suatu Kalahkan Nanti Kami Akan Mengalami Hal Yang Sama Dan Kami Tahu Akhir Tujuan Hidup Kami Bersama Dengan Tuhan Sang Pencipta Kalik Langit Dan Bumi Kiranya Tuhan Melingkupi Memberikan Kekuatan Wad 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 Dan Memberikan Damai Sejahtera Sehingga Hari Besok Dalam Proses Pemakaman Terjadi Dengan Lancar Tuhan Kekuatan Kiranya Tuhan Beri cuaca Yang aman Yang aman Yang aman Di dalam Berkat Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Percaya Bahwa Tuhan Itu Dah Siap Katakan Amin Demikian Pemburan Malam Hari Ini Selesai Dan Diumumkan Untuk Besok Pagi Ada Ibadah Tutup Peti Jam Sembilan Dan Akan Diberangkatkan Jam Sepuluh Dari Tempat Ini Menuju Tempat Pemakaman Demikian Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Dari Keluarga Mewakili Untuk Malam Hari Mas Mas Dabit Ada Yang Mau Disampaikan Untuk Sudara Sudara Semua Bahwa Kini Keluarga Malam Hari Selamat Di Kesimpulan Malam Hari Ini Syukur Baga Pemiburan Jalan Dengan Baik Matun Atas Waktu Kekatangannya Di Malam Hari Ini Semoga Malam Pemiburan Ini Untuk Keluarga Masa Kami Melantarkan Sudara Yang sudah Bersuka Cita Bersama Tuhan Yesus Demikian Pula Kita Juga Terus Pancita Atas Malam Hari Ini Atas Kedatangannya Malam Doa Peliburan Malam Hari Ini Terima Kasih Atas Kedatangannya Doa Peliburan Ini Malam Hari Ini Suhu Suhu Peliburan Kekuatan Dari Saja Dari Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Ibu Yang Melihat Nengok Mungkin Hari Ini Bisa Sebelum Dekat Dikut Tunggu Tunggu Selamat Tunggu